Baik selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akutansi perpajakan Hari ini kita pertemuan yang keempat Ya pada topik atau tema yang akan dibahas pada hari ini berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22 Ya disini judulnya D3 Akutansi, sebenarnya ini judul karena saya dosen tetap di D3 Akutansi Budi Makanya saya pakai D3 ya, tapi materi yang disampaikan itu pada dasarnya merupakan RPS Yang diharuskan sesuai dengan standarisasi daripada Fakultas Bisnis S1 Akutansi Nah pertama PPH pasal 22 ini yang berkaitan dengan impor barang Ya impor barang kemudian yang berurusan dengan badan urusan logistik atau dolog Dimana nantinya pengenan PPH pasal 22 tarifnya itu sebelumnya ada 2 tarif doang 2,5% memiliki angka pengenal impor dan 7,5% yang tidak memiliki angka pengenal impor Ya sebenarnya tujuannya ada 2 ya itu ya Yang memiliki api dan yang tidak memiliki api Sekarang tarif PPH pasal 22 semakin beragam ya Karena banyak barang yang harus dikenakan pajak penghasilan pasal 22 Ya jadi sudah diklasifikasikan sesuai dengan pajak yang akan di Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Ya awalnya sudah ada surat edaran berkaitan dengan perubahan beberapa barang komoditas Ya terkait dengan PPH pasal 22 tarifnya ada yang berbeda Nah PPH pasal 22 didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat Atau daerah instansi atau lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara lainnya Berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu Ya baik pemerintahan maupun swasta Berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain Ya seperti itu Nah tadi saya sampaikan kalau PPH 22 itu untuk impor atau yang berurusan dengan Bulok-dolok dan lain sebagainya Tapi ada kalanya gini ya Misalnya perusahaan swasta Lalu dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMM Nah pada saat perusahaan swasta ini Menyerahkan barang kena pajak Misalnya apa Pak? Misalnya adalah pembelian komputer ya Ada satu BUMM memang dia purchase atau melakukan pembelian terhadap Salah satu perusahaan swasta ini ingin membeli komputer Kurang lebih ada 20 unit Nah nanti itu juga akan dikenakan PPH pasal 22 juga Ya jadi pengenang PPH pasal 22 itu Bermacam-macam Seperti itu ya Bermacam-macam dan kemudian Tentu teman-teman bisa melihat bahwa Ketika ada kegiatan dengan Atau pembelian barang yang melibatkan BUMN, BUMD Atau bendaharawan pemerintah lainnya Tentu harus dikenakan PPH pasal 22 Nah seperti itu Kita lanjutkan Definisi dan objek daripada pajak penghasilan pasal 22 Pajak sehubungan dengan pembayaran Atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor Atau kegiatan usaha di bidang lainnya Ya jadi Yang namanya kegiatan impor Tentu kan kita mengimpor atau mengambil barang dari luar Dari luar daerah pabean ke dalam wilayah daerah pabean Luar daerah pabean berarti di luar wilayah Republik Indonesia Lalu dikirim masuk ke Kemana? Kedalam perusahaan Kedalam negara Republik Indonesia Itu namanya impor barang Ya berkaitan dengan impor barang ini Tentu Ada beberapa dokumen yang harus dilibatkan kan Ada invoice Kemudian ada pemberitahuan impor barang Lalu ada lagi surat setoran pajak cukai dan pabean Sampai lagi kalau Dari impor ini berarti ada packing list Lalu ada bill of lading Sometimes juga ada bank garansi yang dijadikan sebagai jaminan Pada saat barang tersebut Ingin atau berencana untuk tiba di Indonesia Dan seperti itu Misalnya dari Amerika pak Impor barang Berupa Mesin Mesinnya masih dalam kondisi Belum ditakit Menjadi satu mesin Namanya CKD Completely Knocked Down Ya jadi Completely Knocked Down ini adalah barang yang memang masih dalam bentuk Belum jadi satu keutuhan Satu mesin yang utuh ya Tapi dia masih belum dirakit Jadi masih terpisah-pisah bongkahan Begitu sampai ya misalnya diimpor menggunakan Kapal laut Sampai di Pelabuhan Tanjung Periuk baru mulai dirakit Barangnya seperti itu Ya atau misalnya melakukan impor Dengan cara Impor barang Dalam satu kesatuan mesin utuh Namanya adalah Completely Built Up Misalnya Impor kendaraan Tetapi sudah jadi kendaraan utuh Iyalah ribet banget Sampai di Indonesia baru dirakit lagi ya Tentunya kan udah jadi Kendaraan utuh baru sampai disini Dan bisa keluar dari pelabuhan Misalnya seperti itu ya Tentunya sudah di Dokumen-dokumennya harus udah ada dulu ya Invoice Packing list Bill of lading Bank garansi Itu tentunya semua harus sudah tiba dulu di Indonesia Baru barang-barangnya tiba Ya setiap dokumen-dokumen ini tentu harus dipenuhi terlebih dahulu Kalau enggak barangnya enggak datang Bagi saya Sampai di Indonesia Tambah lagi tadi saya bilang ya Ada bank garansi Kenapa sih Pak pakai bank garansi Ya Jadi biar Kedua belah pihak itu enggak want prestasi Jangan sampai Udah setuju nih Udah dibikin contractual agreement Tiba-tiba salah satu pihak Aduh saya kayaknya enggak bisa Ya enggak jadi Gara-gara covid saya batal ya Kirim barang ke Indonesia Gimana lu udah bikin contractual agreement Tiba-tiba Karena bilangnya covid Jadi kita tunda Dan kita enggak bisa lagi kirim barang Maka dari itu harus sudah ada Bank garansi sebagai jaminan ya Ada uang yang dibekukan di dalam bank Sebagai jaminan bahwa barang ini Pasti akan tiba Nyampe di negara Indonesia Enggak boleh kita Udah bikin kontrak Ada MOU lagi Bill of ladingnya juga udah jadi ya Udah hubungan antara kedua bank Yang satu bank di Indonesia Bank negara Indonesia Lalu yang satunya ada Bank of America Kedua belah pihak udah sama-sama Sepakat Bank garansinya ada di Indonesia Dibekukan di sini Soalnya seperti itu ya Nah itu sebagai jaminan nanti Tiba Di Indonesia Baru Tentunya Barang Akhirnya tiba di negara ini Ya seperti itu Nah kemudian kita lanjutkan Pembayaran atas pembelian barang Yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintah Pusat Atau Daerah Ya bila teman-teman melihat Ya berkaitan dengan Pajak ini PPH Pasal 22 Ternyata ada pembayaran atas pembelian barang Ya tadi saya kasih contoh ya Kalau mau beli komputer Beli komputer akan dikenakan PPH Pasal 22 Terus Bukan hanya beli komputer doang pak Beli semua barang ya Mau beli yang selama kita berhubungan dengan BUMN atau BUMD Pasti akan dipotong PPH Pasal 22 Ya jadi Pada saat BUMN ini Atau BUMD ini Katakanlah misalnya PT Utama Karya Atau PT Freeport Indonesia Waktu mereka request komputer Pada saat mereka mau bayar Ke vendor Vendor perusahaan swasta tadi Dia langsung potong PPH Pasal 22 nya Begitu pula dengan pajak pertambahan nilainya ya Pajak pertambahan nilainya juga dia Nanti yang setorin kekas negara Jadi dia bayar ke Vendor nya itu Udah dipotong PPN nya Dan yang kedua adalah PPH Pasal 22 Ya jadi seperti itu ya Oh jadi Kalau modelnya kejutan tentu Ya harus disesuaikan dengan Cara yang seperti itu Karena Si benda harawan ini Pasti dia diminta oleh negara Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Dan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan dulu Paling atas Lalu dibawanya ada Direktorat Jenderal Pajak Nah si DJP itu Tentunya akan meminta Supaya para benda harawan pemerintah Yang melakukan transaksi Di bulan yang bersangkutan Harus menyetorkan semua PPH Pasal 22 Ataupun Pajak pertambahan nilai Jadi itu harus disetorkan Oleh si BUMN Pak kalau di dalamnya Bukan hanya PPH 22 sama PPN Ada PPH 23 nya juga Pak Berkaitan dengan belanja jasa Oke Silahkan itu yang PPH 23 Juga dipotong lagi Oleh si BUMN Ya Jadi Biasanya Masing-masing pihak Artinya si benda harawan itu Dia udah punya Udah tau Kewajibannya apa aja Ya Kewajibannya itu adalah Satu Harus punya Harus memotong pajak tadi PPH 22 Lalu ada PPN juga Kalau ada PPN juga Wajib lagi dipotong PPH 23 Ya Seperti itu Nah kemudian Pembayaran atas Pembelian barang Yang dilakukan oleh BUMN Atau BUMD Yang dananya dari Belanja negara Atau daerah Ya Jadi seperti ini nih Pembayaran Pembelian barang itu Bukan hanya Pokoknya segala jenis Pembelian ya Selama itu untuk BUMN BUMD Mau beli kendaraan Atau mau beli Komputer Beli perabotan-perabotan Di dalam Institusi BUMN BUMD tersebut Tentu Dipotong PPH pasal 22 Dan si BUMN BUMD ini ya Harus menyetorkan Pajaknya ke Negara Lalu ada Penjualan hasil Produksi yang dilakukan Oleh Pertamina Dan badan usaha Lainnya Yang bergerak Di bidang Bahan bakar Jenis Pertamak Pertamak super Dan juga gas Nah itu ada Penjualan hasil Produksi tersebut Itu Selama dilakukan Oleh Pertamina Kok Pertamina juga sih Pak? Iya Yang namanya Pertamina Atau PTF Report Indonesia Mereka itu adalah Bendaharawan pemerintah Atau BUMN juga Dan Setiap Kegiatan yang dilakukan Oleh Pertamina Dan teman-temannya Itu harus Dipotong PPH Pasal 22 Ya seperti itu Dan lain-lain Yang mana ditentukan Dengan Undang Undang Ya Jadi teman-teman Sudah ada gambaran ya Oh ternyata Untuk PPH Pasal 22 Itu bukan berkaitan Dengan impor Barang aja ya Pak Betul Masih melibatkan Hal-hal lain Selama itu Pembayaran Atas pembelian Barang dan seterusnya Kemudian Pembayaran Atas pembelian Barang dan seterusnya Jadi kita bisa melihat Kenapa bisa Seperti ini Ya karena memang Aturannya Menyatakan demikian Ya aturannya itu Memang menyatakan Demikian Dan kita pun Ini akan Mengikuti ya Sesuai dengan Regulasi yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Oke Nah kemudian Kita lanjutkan Lalu apa aja Pak Yang bukan Objek PPH Pasal 22 Pertama Ada impor Barang Dan atau Penyerahan Barang Yang berdasarkan Keputusan dirjen Pajak Tidak terhutang PPH Ya dinyatakan Dengan surat Keterangan bebas PPH Pasal 22 Oh ini boleh ya Pak Betul Ya misalnya Ketika melakukan Impor barang Karena masuk Dalam kategori Barang strategis Maka si pengusaha Ini boleh ya Mengajukan ke kantor Pelayanan pajak Dimana perusahaan Tersebut berdomisili Untuk Melakukan Atau meminta Surat keterangan bebas Ya ada Surat keterangan bebas Minta Pak saya Nggak bisa Pak Karena saya impor Barang Tolong nggak dipotong PPH 22 Kok bisa Ya karena Barang atau komoditas Yang saya impor Dari luar negeri itu Merupakan barang strategis Makanya tidak dipotong Jadi saya mengajukan SKB Ya bisa ya Kayak gitu ya Tapi kalau Mengajukan SKB itu Tentu harus Dibawa Setiap invoice Ada invoice Misalnya bulan ini Ada satu invoice Nilainya Pak Saya impor barang Kurang lebih Nilainya Misalnya 500 juta Kan harusnya 500 juta itu adalah Dasar pengenan pajaknya Harusnya dipotong PPH pasal 22 2,5% Karena memiliki Angka pengenal impor Lalu dia Karena dia mau mengajukan SKB Jadi nggak dipotong PPH pasal 22 Ya PPH pasal 22 ini Jadinya nanti dia minta Keringanan Saya nggak bisa Atau saya juga masuk Dalam kategori Perusahaan yang Mengimpor barang Dalam Atau kondisinya Barang strategis Oh yaudah Berarti dia Mengajukan Dan lalu Kalau misalnya KPP tersebut Menerima SKB-nya Langsung diberikan Stempol Ada stempol Daripada Kantor pelayanan pajak Tersebut Dimana dia berdomisidi Ditanda tangani oleh Kepala KPP Yang saat itu Sedang menjabat Ya agak ribet ya Karena kenapa SKB itu Diterbitkan Untuk Per-invoice Jadi kita tuh Nggak bisa Misalnya Pak saya Satu bulan itu Saya ngimpor Lima kali Pak Lalu karena Saya ngimpor Lima kali Setiap Invoice Saya gabung ya Pak Lima-limanya Saya mau minta SKB Ya satu-satu Nggak boleh Sekaligus Kan ini kan Sama Ini ya Pak Vendor Suppliernya Nggak bisa Tetap Satu-satu invoice Per Satu SKB Jadi setelah Didapet stempel Dinyatakan Ini SKB Dan akhirnya Tidak dipotong PPH pasal 22 Ya ada beberapa Alasan ya Kenapa PPH pasal 22 Itu bisa Dibebaskan Karena kenapa PPH pasal 22 Itu Dia Ifatnya Kan Sebagai kredit pajak Impor barang Itu kan PPH pasal 22 Ini diperkenankan Sebagai kredit pajak Jadi kalau misalnya SPT tahunannya Kurang bayar 200 juta Lalu ada Kredit pajak PPH pasal 22 50 juta Berarti Kewajiban pajak Yang harus dibayarkan Kekas negara Oleh perusahaan itu Adalah 150 juta Karena dia punya PPH pasal 22 50 juta Jadi dia cuma Biar ke negara 150 juta Kredit pajaknya Seperti itu Nah PPH pasal 22 Kan memang Diperlukan sekali Oleh perusahaan Yang Kondisinya Memang dia Impor Dan dia bisa Manfaatin PPH 22 Tapi gimana Caranya Kalau ternyata PPH pasal 22 Itu terlalu banyak Ya Samping banyaknya Perusahaan itu Malah lebih bayar Karena kenapa Dia udah ngakui Semua PPH pasal 22 Ini Saya Bulan ini Saya PPH pasal 22 Saya Kurang lebih Ada 350 juta Waduh Padahal Kurang bayar saya Cuma 200 juta Nah dia berarti Lebih bayar kan 150 juta Kan dia gak mau Ya ngapain Mubazir Gue kayak gini Mendingan gue Mengajukan SKB aja PPH pasal 22 Biar gak dipotong PPH 22 Oke silahkan Ya seperti itu Jadi bisa dimanfaatkan Dengan cara Seperti itu Ya untuk Surat keterangan bebas PPH pasal 22 ini Diajukan ya karena Memang Alasannya dia udah Gak bisa lagi Mengakui Kredit pajak tersebut Daripada gue dipotong Gak guna Gak bisa gue kreditin Gue nya jadi lebih bayar Mendingan gue Mengajukan SKB Ya jadi itu ke Lebihan daripada SKB PPH pasal 22 Kemudian juga gini ya Pemerintah juga Melihat ya Bahwa bener gak Kondisinya seperti ini Karena kasihan sekali Apabila perusahaan Sudah terlalu banyak PPH Kredit pajaknya Dan dia gak bisa Ngakuin kan Terbuang percuma Ya karena banyak Perusahaan-perusahaan Yang Memang kelebihan PPH 22 Atau kelebihan PPH 23 Ya karena Main bisnis Atau core bisnisnya Itu bergerak Di bidang jasa tersebut Dan dia udah Kewalahan Untuk menampung Semua kredit pajak Lebih baik Saya gak usah Pakai Dipotong-potong lah Mendingan itu dipakai Buat operasional Saya aja Daripada saya dipotong Nilai segitu Gede banget Nah itu bisa Disampaikan Ya Sedemikian rupa Supaya bisa Win-win solution Sama-sama Mendapatkan Hal yang baik juga Ya baik Dari si Pemerintah Dalam hal ini Dirjen pajak Maupun bagi perusahaan Nah kemudian Impor barang Yang dibebaskan Dari bea masuk Ya jadi gini ya Pada saat perusahaan Melakukan impor barang Dia juga Selain dikenakan pajak Dikenakan juga Bea masuk Dan bea masuk tambahan Nah bea masuk Dan bea masuk tambahan Ini tidak Dikenakan pajak Ya karena dia Udah ada sendiri Oh ada BM nya sekian Kalau itu biasanya bunyi Di dalam Pemberitahuan impor barang Ada di PIB nya ya Teman-teman ya Di pemberitahuan Impor barangnya Sekian Lalu Besarnya PPN sekian PPH 2.2 nya sekian Lalu kalau ada 2.3 Dimasukkan sekian Ada bea masuk Dan bea masuk tambahan Ya jadi bisa terlihat Nah itu impor barang Yang dibebaskan Dari bea masuk Lalu ada impor sementara Jika akan diekspor kembali Emang ada apa Ada ya misalnya Di kawasan berikat nih Katakanlah di Batam Dia ngimpor barang dari Singapura Ya Ingat ya satu hal Bahwa kawasan berikat itu Bebas Tidak dipungut PPN Ya kalau jualan Dari kawasan tersebut Dia jual atau beli PPN nya gak diakuin Karena kenapa Karena biasanya Tujuannya buat Diekspor lagi Keluar negeri Misalnya dia impor Biji plastik Masuk ke dalam Kawasan berikat Eh abis itu Dia olah kembali Jadi packaging dari plastik Jadi plastik Lalu dia jual lagi Ke negara-negara di ASEAN Thailand Singapura Malaysia Dan seterusnya Karena tujuannya Diekspor kembali Nah itu gak bisa Dikenakan PPH pasal 22 Ya Jadi dia tuh Kayak mendapatkan Hak istimewa Atau hak privilege Bahwa Dia tidak boleh Dikenakan Pajak PPH pasal 22 PPN nya dibebasin PPH 22 nya Juga dibebasin Tapi Ada beberapa Ada beberapa Barang yang Tidak semuanya Itu dibebaskan Memang tadi Saya bilang Kalau di kawasan berikat PPN nya Baik Itu menjual Atau membeli Tidak diakui Tetapi PPH 23 nya Belum tentu Tergantung dulu Produknya apa Barangnya apa Ya jadi Bisa jadi Dia PPN Tidak dipungut Tetapi PPH 23 nya Dia Harus Dibayarkan Ya Kemudian Impor sementara Jika akan Diekspor kembali Ya teman-teman Kalau misalnya Tadi ya Sudah Ketika melakukan Impor Impornya sementara Doang Tidak di ekspor lagi Kita lanjutkan Pembayaran yang jumlahnya Paling banyak 1 juta rupiah Dan tidak merupakan Pembayaran yang terpecah-pecah Pak berarti Kalau Pembeliannya Cuma Di bawah 1 juta Bisa dong Pak Tidak dipotong Dua-dua Betul Misalnya Beli Komputer Atau laptop Second Pak Sudah lama banget Harganya 950 ribu Nah itu berarti Tidak dipotong PP 22 Ya kebetulan Yang beli itu Adalah BUMN Maka tidak dipotong Dua-dua Selanjutnya Pembayaran Untuk pembelian Bahan bakar minyak Listrik Gas Air minum Dan Atau pump Dan juga Benda pos Ya Bila teman-teman Lihat disini Untuk Pembayaran Ya Berkaitan dengan Pembelian Bahan bakar minyak Listrik Gas Air minum Dan benda pos Itu juga Bukan merupakan PPH Pasal 22 Kok bisa Ya iyalah Namanya aja Itu listrik Gas air minum Ini kan Menyangkut apa Menyangkut Hajat hidup orang Banyak digunakan Oleh masyarakat Sehari-hari Terus ada lagi Materai Atau Benda pos Itu Terus kita Atau Perangkok Terus kita Kenain PPH Pasal 22 Ya Nggak bisa Sekarang Untuk materai Itu Tarifnya 10 ribu Ya Nah Untuk materai Itu Tidak Yang 6 ribu Itu Tidak Lagi Berlaku Nah Pertama Kita Terlebih Dahulu Melihat Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Materai Tadi Yang saya Sampaikan Penggunaan Materai 10 ribu Itu Memang Pertahun 2021 Itu Sudah Mulai Berlaku Ya Materainya Hanya Berlaku Satu Tarif Saja Yaitu Sebesar 10 ribu Rupiah Per lembar Materai Lalu Untuk Dokumen Apa Saja Si Materai Tersebut Berlaku Alasan Kenaikan Salah Satu Pertimbangan Kenaikan Tarif Biameterai Menjadi 10 ribu Adalah Karena Pendapatan Perkapita Masyarakat Indonesia Ya Telah Meningkat Dibandingkan Tahun 2000 Ketika Tarif Biameterai Dinaikkan Ya Karena Dianggap Sudah Pendapatan Perkapitanya Meningkat Sehingga Biameterainya Dinaikin Jadi 10 ribu Nah Dokumen Dokumen Yang Kena Biameterai Diantaranya Dokumen 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 Yang Kena Biameterai Satu Dokumen Yang dibuat Sebagai Alat Untuk Menerangkan Mengenai Suatu Kejadian Yang 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 bersifat Perdata Dan Dokumen Yang digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Ya Bukti Perdata Dan juga Alat Bukti Alat Bukti Di Pengadilan Yang pertama Ada surat Perjanjian Ya Surat Keterangan Atau Pernyataan Atau surat Lainnya Yang sejenis Beserta Dengan Rangkapnya Lalu Ada Akta Notaris Beserta Gros Salinan Dan juga Kutipannya Kemudian Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Beserta Salinan Dan Kutipannya Surat Berharga Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Dokumen Transaksi Surat Berharga Termasuk Dokumen Transaksi Kontrak Berjangka Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Lalu Dokumen Lelang Yang Berupa Kutipan Risalah Lelang Minuta Risalah Lelang Kesalinan Risalah Lelang Dan Gross Risalah Lelang Lalu Bagaimana Dengan Batasan Transaksinya Untuk Batasan Transaksi Yang Terkena Biameter Rai Berubah Dari Yang Sebelumnya Dokumen Dengan Nilai Transaksi Sebesar 1 Juta Diubah Menjadi Di Atas 5 Juta Rupiah Ya Dulu kan Ditempel Metrai 6 Ribu Apabila Info Kuitansinya Di Atas 1 Juta Sekarang Kalau Ditempel Metrai 10 Ribu Apabila Info Kuitansi Dokumen Dokumen Menjadi Di Atas Nilai Transaksinya Menjadi Di Atas 5 Juta Rupiah Ya Seperti Itu Nah Kemudian Berkaitan Dengan Atas Impor Emas Batangan Yang Di Yang Akan Diproses Untuk Menghasilkan Barang Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor Dinyatakan Dengan Surat Keterangan Bebas Ya Jadi Berkaitan Dengan Impor Emas Batangan Yang Nantinya Diproses Untuk Menghasilkan Barang Perhiasan Emas Yang Notabene Memang Digunakan Untuk Tujuan Ekspor Maka Dari Itu Si Pengusaha Emas Ini Bisa Meminta Surat Keterangan Bebas Surat Keterangan Bebas PPH Pasal 22 Lalu Pembayaran Atau Pencairan Dana Jaring Pengaman Sosial KPM Lalu Ada Reimpor Barang 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 Yang Telah Diekspor Untuk Tujuan Perbaikan Pengerjaan Dan Pengujian Sehingga Disini Teman Teman Bisa Melihat Teman Teman Bisa Melihat Berkaitan Dengan Hal Ini Selama Melakukan Reimpor Tadi Kan Saya Sampaikan Ya Kalau Impor Barang Tentunya Pasti Tidak Impor Dan Tujuannya Untuk Melakukan Ekspor Nah Itu Pun Dibebaskan Pengenaan PPH Pasal 22 Kita Lanjutkan Untuk Pemungut PPH Pasal 22 Siapa Aja Siapa Pemungut PPH Pasal 22 Itu Pertama Ada Bank Devisa Siapa Si Bank Devisa Bank Devisa Itu Bank Mandiri Bank BNI Maksudnya Gitu Ya Kemudian Biasanya Bank Ini Yang Melakukan Transaksi Atas Impor Barang Dan Tersebar Banyak Ada Di Pelabuhan Pelabuhan Di Bandara Dan Sebagainya Adalah Tujuannya Untuk Memudahkan Perusahaan Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Impor Nah Ditangani Oleh Bank-Bank Tersebut Lalu Ditambah Dengan Direktorat Jenderal Bia Dan Cukai Nah Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Direktorat Jenderal Bia Dan Cukai Ini Berbeda Beda 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 Dengan Direktorat Jenderal Pajak Keduanya Adalah Dua Entitas Yang Berbeda Atau Di bawah Payung Yang Berbeda Maksudnya Satu DJP Direktorat Jenderal Pajak Satunya Adalah Direktorat Jenderal Bia Dan Cukai Nah Kemudian Sehingga Untuk Masuk Ke kantong Misalnya Kalau tadi Kayak Bia Cukai Atau Bia Masuk Bia Masuk Tambahan Itu kan Masuknya Ke Direktorat Jenderal Bia Cukai Tapi Kalau Yang PPN PPH Pasal 23 Itu kan Masuk Di Direktorat Jenderal Pajak Tentunya Teman-teman Bisa Melihat Perbedaannya Seperti itu Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran Dan Bendahrawan Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran Dan Bendahrawan Pemerintah Pusat Atau Daerah Yang Melakukan Pembayaran Atas Pembelian Yang Dananya Bersumber Dari APBM Selama Pembelian Pembelian Tersebut Pembayaran Tersebut Dananya Sumber Dari APBN Maka Tentunya Dianggap Sebagai Pemungut PPH Pasal 22 Selanjutnya Ada Bank Indonesia Kemudian Ada BPPN Ada BPPN Ada BWU Ada Bulog Badan Terus Logistik Lalu Ada PT Telkom PLN Ada Garuda Indonesia Airways Indosat Krakatau Steel Pertamina Bank BWMN Yang Melakukan Pembelian Yang Dananya Bersumber Dari APBN Jadi Teman-teman Bisa Lihat Ini Adalah Pemungut PPH Pasal 22 Yang Tadi BPPN Adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional Tunggu Tunggu Sebentar Dulu Nah Selanjutnya Bila teman-teman Lihat Disini Tunggu Area Bela Tunggu B alleine numerator vegetarian Tunggu B lalu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen kemudian rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh KPP terima kasih telah menonton ya kemudian badan usaha yang tadi ya yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak lalu ada pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis pertamak, pertamak super, gas, atau penjualan hasil produksinya lalu industri dan ya kemudian ada selanjutnya adalah pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis pertamak pertamak super, gas, atas penjualan hasil produksinya lalu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor ya lalu selama itu adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perusahaan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor nah yang berikut ini adalah tarif VPH pasal 22 ya untuk tarif VPH pasal 22 atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau APBD tarif 1,5 persen selamat menikmati ya jadi tarif VPH pasal 22 atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau APBD lalu tarif 1,5 persen ya untuk VPH pasal 22 sama dengan 1,5 persen dikali dengan harga jual ya itu adalah pembelian barang yang dananya dari APBN, APBD lalu ada importer yang memiliki api atau angka pengenal impor tarifnya 2,5 persen VPH pasal 22 sama dengan 2,5 persen kali nilai impor ya Jadi berkaitan dengan importer yang memiliki angka pengenal impor lalu tarif 2,5% Ya untuk importer yang memiliki angka pengenal impor tarifnya 2,5% Dikali dengan nilai impor lalu yang tidak memiliki api tarif 7,5% PPH pasal 22 7,5% kali nilai impor Ya PPH pasal 22 7,5% kali nilai impor Lalu barang impor yang tidak dikuasai tarif 7,5% dari harga jual lelang PPH pasal 22 sama dengan 7,5% kali harga jual lelang Barang impor yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang PPH pasal 22 7,5% kali harga jual lelang Lalu ada penebusan premium solar pertamak oleh SPBU Suasta tarif 0,3% Lalu penjual penebusan premium solar pertamak oleh SPBU Pertamina tarif 0,25% PPH pasal 22 sama dengan 0,25% kali penjualan Lalu atas penjualan minyak tanah Ya atas penjualan minyak tanah gas LPG pelumas tarif 0,3% Ya 0,3% dikali dengan penjualan Nah selanjutnya kita akan melihat contoh soalnya Nah ini contoh soalnya ya Bila dilihat Tapi itu nanti kita keep dulu soalnya ya Kita bahas dulu kepada teorinya Nah lain-lain tarif daripada PPH pasal 22 Nah Bila teman-teman lihat Penjualan pada industri semen PPH pasal 22 sama dengan 0,25% kali DPP PPN Lalu ada penjualan pada industri rokok PPH pasal 22 sama dengan 0,15% dikali harga bandrol Penjualan pada industri kertas PPH pasal 22 sama dengan 0,1% dikali DPP PPN Penjualan pada industri baja PPH pasal 22 sama dengan 0,3% dikali DPP PPN Lalu penjualan pada industri otomotif 0,45% kali DPP PPN dan industri dan eksportir yang bergerak Dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan Atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor Yaitu PPH pasal 22 nya adalah 0,5% kali harga pembelian sebelum PPN Ya ini sudah lanjut PPH pasal 24 Kita lihat sejenak ya Masih berkaitan dengan teori PPH pasal 22 ya Di sini saya ngambil dari klik pajak.id Ya untuk menambah wawasan kita semua berkaitan dengan PPH pasal 22 ya Di sini jauh lebih update ya bila teman-teman ini perhatikan di sini Untuk pengertian pajak penghasilan pasal 22 Pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu Ya baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor ya Ini banyak sekali dilakukan sehingga tentunya akan dikenakan PPH pasal 22 impor Kemudian karena diberlakukan pada kegiatan ekspor impor dan re-impor inilah pajak penghasilan tersebut dikenal PPH pasal 22 impor Nah itu pun ada aturan mainnya ya Aturan mainnya dari mana Pak? Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 yaitu tentang pajak penghasilan Ya undang-undang pajak penghasilan induknya itu ada di nomor 36 tahun 2008 PPH pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang Lalu untuk objek PPH pasal 22 ya disini ada aturan ini juga Ya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 34 garing PMK 010 2017 dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain ya Bila teman-teman lihat disana ada di PMK 34 tahun 2017 Ya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor Atau memang di kegiatan usahanya di bidang lain Nah sebagai contoh kita lihat satu persatu untuk impor barang dan ekspor ya Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPH pasal 22 Di antaranya berupa barang komoditas Seperti apa satu ada tambang batu bara Dua mineral logam Ketiga adalah mineral bukan logam Ya bila teman-teman lihat untuk barang-barang komoditas yang dikenakan PPH pasal 22 Ada tambang batu bara mineral logam Lalu ada mineral bukan logam Lalu PPH pasal 22 juga melekat kepada Pembayaran atas pembelian barang Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPH pasal 22 ini adalah Yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah Dan kuasa pengguna anggaran Ya atau KPA Sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat Lalu ada pemerintahan daerah Lalu ada instansi atau lembaga pemerintah Dan lembaga-lembaga negara lainnya Pembayaran atas pembelian barang Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPH pasal 22 Adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan Ya jadi pembayaran atas pembelian barang ini Yang dikenakan PPH pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan Yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Lalu diperpanjang hingga Desember 2020 So ini berkaitan dengan Adanya insentif pajak ya selama pandemi COVID-19 Kan kemarin kita COVID-19 mulai Maret ya 2020 Sampai sekarang itu Sampai diperpanjang hingga Desember 2020 Memang adanya insentif pajak yang diberikan oleh dirijen pajak Ya dengan syarat Usaha-usaha pajak sih pak Ya ada di klasifikasi lapangan usaha Ya yang bebas PPH pasal 22 Dan itu pun bisa nantinya kita cek ya Kemudian pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga Ya selama melibatkan kepada pihak ketiga Nah pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga ini Yang dikenai PPH pasal 22 adalah dengan mekanisme pembayaran langsung Oleh kuasa pengguna anggaran Lalu pejabat penerbit surat perintah membayar yang dibeli Yang diberi delegasi oleh kuasa Oleh kuasa pengguna anggaran tadi ya Tentunya teman-teman bisa melihat Karena pembayaran tersebut atas pembelian barangnya kepada pihak ketiga Ya pihak ketiganya bisa jadi swasta Ya atau sesama BUMN Ya seperti itu ya Yang mana memang dikenakan PPH pasal 22 Ya pembayaran langsung oleh kuasa pengguna anggaran Dan pejabat penerbit surat perintah Pembayar yang diberi delegasi oleh PPH Kemudian ada pembayaran Atas pembelian barang untuk BUMN Ya tadi saya juga udah kasih contoh ya Untuk pembayaran atas pembelian barang Dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara Yang dikenai PPH pasal 22 adalah Untuk keperluan kegiatan usahanya ya Berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Kemudian yang keenam adalah Penjualan hasil produksi kepada distributor Ya ada penjualan hasil produksi kepada distributor Lalu ada Yang dikenakan PPH pasal 22 adalah Distributor di dalam negeri Oleh badan usaha yang memang bergerak Dalam bidang Bidang usaha sebagai berikut Ya tadi kita udah lihat sejenak ya Ada industri semen Industri kertas Kemudian ada industri baja Kemudian ada yang merupakan industri hulu Ya Dan industri otomotif Lalu ada industri farmasi Industri-industri ini yang memang Dikenakan PPH pasal 22 Kenapa sih Pak? Karena disana Harus diseporkan ya Diseporkan Namanya Penegara Ya Untuk otomotif Farmasi Industri hulu ya Jadi mulai dari industri hulunya Kan tapi juga ada industri hilir Nah kalau industri hulunya berarti Dia yang penyedia awalnya ya Misalnya tadi saya kasih contoh Misalnya biji plastik Biji plastik kan berarti Kita harus punya dulu tuh biji plastik Nah itu adalah industri hulu Hilirnya udah jadi packaging Udah jadi plastik Seperti itu contohnya Kemudian ada penjualan kendaraan bermotor ya Penjualan kendaraan bermotor Yang memang dikenakan PPH pasal 22 Adalah penjualan di dalam negeri ya Di dalam wilayah Republik Indonesia Ya bila teman-teman lihat Penjualan kendaraan bermotor Yang dikenakan PPH pasal 22 ini Untuk penjualan di dalam negeri oleh Agen tunggal pemegang merek Lalu ada agen pemegang merek Atau APM Yang tadi ATPM Lalu ada importer umum kendaraan bermotor Setelah penjualan kendaraan bermotor Itu ada penjualan migas Ya penjualan migas ini Yang dikenakan PPH pasal 22 Oleh produsen atau importer ini Di antaranya untuk bahan bakar minyak Bahan bakar gas dan juga pelumas Ya itu masuk juga dalam kategori Pemotongan PPH pasal 22 Lalu yang kesembilan Ada pembelian bahan-bahan Dari pedagang pengumpul ya Pembelian bahan-bahan Dari pedagang Pengumpul yang dikenakan PPH pasal 22 ini Adalah untuk keperluan industrinya Atau ekspornya oleh industri Dan eksportir yang bergerak Dalam sektor kehutanan Lalu ada perkebunan Selanjutnya ada pertanian Peternakan Perikanan Nah ini jadi merambah hampir Kesemua jenis pembelian ya Bila kita lihat Untuk pemotongan PPH pasal 22 itu Banyak jenisnya Dan akan dikenakan PPH pasal 22 Lalu penjualan barang yang tergolong Sangat mewah ya Nah kalau teman-teman lihat nih Yang namanya PPH Atau penjualan barang yang tergolong Sangat mewah Misalnya kapal pesiar Mobil ya Nah itu kan Begitu sampai Di Indonesia bukan cuma kena PPH 22 doang Tapi apa Dikenakan PPN Selain pajak pertambahan nilai Ada juga pajak penjualan Atas barang mewah Banyak banget nih tarifnya ya Pajaknya banyak Kalau yang namanya Penjualan barang yang tergolong Sangat mewah Saya juga pernah menjelaskan Bukan hanya kendaraan Yang dianggap sebagai barang mewah Barang-barang lain yang branded Itu dianggap sebagai Tergolong barang mewah Atau misalnya minuman keras Seperti champagne Red wine Diimpor ke Indonesia Itu juga merupakan Tergolong barang mewah Yaelah Pak Minuman kayak gitu kan Kenapa harus tergolong mewah Karena Salah satu upaya dari pemerintah Untuk mencegah Konsumsi masyarakat Indonesia Terhadap minum-minuman keras Lagian juga di Indonesia Juga gak cocok ya Minuman keras Udaranya tropis Udara panas Tiba-tiba minuman keras Diminum juga Kan gak cepat Gak cocok Kecuali kita ini Punya musim dingin ya Punya musim salju Kita minum Sempen atau red wine Adalah untuk menghangatkan tubuh Jadi Dengan tindakan minuman keras itu Bukan Membuat Untuk keperluan apa Untuk menghangatkan tubuh Tapi malah Berdampak kepada Kebiasaan yang tidak sehat Dan tidak baik ya Makanya diberikan Pajak yang tinggi Ya Bahkan kalau misalnya Kita katakan Impor Sirop Minum-minuman berwarna Dari luar Itu pun masuk dalam Kategori barang yang mewah Tarifnya berapa Pak? Tarif barang mewah itu Mulai dari 0% Sampai dengan 200% Tarifnya bermacam-macam Kalau pajak Pajak pertambahan nilai Tarif cuma 1 10% Ya kebetulan Kalau kita di Indonesia Value added tax Atau pajak pertambahan nilai Tarifnya tunggal 10% Ya kalau di negara lain Kan belum tentu Kita di Indonesia Nyebutnya PPN Kalau di negara lain Nyebutnya Good and service tax Atau GST Ya misalnya di Amerika Atau di Singapura Atau di Australia Mereka penyebutannya Juga berbeda Seperti itu Selanjutnya ya Penjualan barang yang tergolong mewah Keluasan pemungutan PPH Pasal 22 Pajak penghasilan Pasal 22 ini Juga erot kaitannya dengan Penjualan barang tergolong sangat mewah Ya hal ini Sebagaimana tertuang Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 PMK 03 2019 Tentang perubahan kedua Atas PMK nomor 253 PMK 03 2008 Ya jadi ada aturannya ya Nomor 92 Tahun 2009 Mengatur tentang Wajib pajak Nomor 92 Tahun 2019 Dan juga Perubahan keduanya PMK 253 PMK 03 2008 Ya Dimana PMK 92 2019 ini Mengatur tentang Wajib pajak Badan tertentu Sebagai pemungut pajak penghasilan Dari pembeli Atas penjualan barang Yang tergolong sangat Mewah Ya PMK ini Tentu sebagai pemungut PPH Dari pembeli Atas Penjualan barang yang tergolong Sangat mewah Teman-teman Bisa gunakan Banyak sekali Website-website pajak Ya bisa diakses Ya saya juga Mengambil dari Klik pajak .id ini ya Kiranya bisa memberikan Tambahan Informasi bagi teman-teman Jadikan dasar Atau sumber Kita Menambah Lawasan literatur Yang baik ya Untuk meningkatkan Pemahaman kita Tentang pajak Seperti itu Jadi Sangat diperbolehkan Bagi teman-teman Untuk mengakses Website yang Ada di dunia maya ya Belajar semakin Banyak Atau meningkatkan Lawasan Tentunya Dengan kita Paham Dengan teori-teori Yang ada Dan kita Suatu ketika Kita dihadapkan Pada praktek pajak Di lapangan Kita sudah terbiasa Dengan hal tersebut Nah kita lanjutkan Melalui Belate ini Wajib pajak Badan yang berhak Memungut PPA Pasal 22 Diperluas Masih Sebagaimana Yang tertuang Dalam PMK Nomor 92 2019 Tersebut Waktu Pemungutan PPA Pasal 22 Ini dilakukan Saat penjualan Barang tergolong Mewah Ya Waktu Pemungutan PPA Pasal 22 Ini tentunya Akan dilakukan Saat Penjualan Barang Tergolong Mewah Nah Barang-barang Yang tergolong Mewah Itu apa aja Si Pak Yang dikenakan PPH Pasal 22 Silahkan Teman-teman Lihat disini Bagaimana Pasal 1 Ayat 2 Dalam PMK 92 Tahun 2019 Ini disebutkan Bahwa Barang tergolong Sangat mewah Yang jadi Objek Dikenakan PPH Pasal 22 Ya Diantaranya Adalah Satu Pesawat Terbang Pribadi Dan Helikopter Pribadi Jadi Pesawat Terbang Pribadi Dan Helikopter Pribadi Kemudian Ada Kapal Pesiar Dan Sejenisnya Selanjutnya Adalah Rumah Beserta Tanahnya Dengan Harga Jual Atau Harga Pengalihan Lebih Dari 30 Miliar Atau Luas Bangunan Lebih Dari 400 Meter Persegi Jadi Bila Teman Teman Lihat Disini Luas Bangunan Lebih Dari 400 Meter Persegi Ini Rumah Atau Mal Kalau Bisa Dibilang Pesan Luas Bangunan Tapi Tidak Mal Juga Kemudian Ada Apartemen Kondo Dan Sejenisnya Dengan Harga Jual Atau Pengalihannya Lebih Dari 30 Miliar Rupiah Atau Luas Bangunan Lebih Dari 150 Meter Persegi Selanjutnya Ada Kendaraan Bermotor Roda Empat Pengangkutan Orang Kurang Dari 10 Orang Berupa Sedan Jeep Sport Utility Vehicle Atau SUV Lalu Ada Multi Purpose Vehicle Mini Bus Dan Sejenisnya Dengan Harga Jual Lebih Dari 2 Miliar Atau Dengan Kapasitas Silinder Lebih Dari 3000 CC Selanjutnya Ada Kendaraan Bermotor Roda 2 Dan 3 Dengan Harga Jual Lebih Dari 300 Juta Atau Dengan Kapasitas Silinder Lebih Dari 250 CC Ya Seperti Itu �� 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 Terima kasih. 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 Terima kasih.